Hilang kendali karena genangan air. Satu unit minibus terbelah dua setelah sebelumnya menabrak tiang baliho di Jalan Raya Bandara Internasional Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Pengemudi mobil meninggal di tempat kejadian akibat kecelataan tunggal ini. Video amatir merekam detik-detik sebuah minibus menabrak tiang baliho di Jalan Raya Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Akibat peristiwa ini, pengemudi Muhammad Nur warga Solok Selatan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara seorang penumpang selamat dan mengalami luka ringan. Polisi menyebut mobil melaju dari arah Batang Anai menuju kota Padang dalam kecepatan tinggi dan hilang kendali akibat genangan di jalan. Akibat benturan yang keras ke tiang, mobil pun terbelah ringsep dan terbelah dua. Di mana kecelakaan tersebut terjadi di jalur dua bandara. Yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena adanya genangan air dan kecepatan tinggi oleh si pengemudi. Dari kecelakaan tersebut, mobil terpental ke arah tiang baliho yang mana tiang baliho tersebut terbuat dari besi dan mengakibatkan mobil tersebut terbelah menjadi dua. Terima kasih.